Kembali lagi di Tagartekno di channel yang ngebahas tentang gadget dan teknologi. Di video kali ini, Tim Tagartekno bakal nge-review suatu buah keyboard mekanikal dari Digital Alliance, yaitu Meka Air S. Oke, yang pertama kita lihat dulu box-nya ini. Di bagian depan tertulis-tulisan Meka Air S dengan beberapa fitur, di antaranya ada Compact Layout, 68 keys, Terus ada 2-in-1 mode, ada Dual Tune Key Caps Combination, dan ada Removable Switch. Terus ke bagian belakangnya di sini terdapat beberapa keterangan dan spesifikasi. Dan unit yang gue beli ini yang berwarna White & Blue. Jadi warnanya itu ada dua, White & Blue dan juga ada Blue & White. Dan untuk switch-nya sendiri, gue beli yang Blue Switch. Di sini juga ada dua pilihan, ada Blue Switch dan juga ada Brown Switch. Oke, kita langsung buka aja box-nya, kira-kira terdapat apa aja di dalam box-nya ini. Oke, di sini kita lihat ada buku manual dan juga buku garansi. Terus di sini kita dapat tools berupa Key Caps Puller dan juga ada Switch Puller. Dan juga ada backup-an switch-nya juga, satu biji sini ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini dia guys keyboard-nya. Dia dominan warna putih ya, karena gue beli yang warna White & Blue. Jadi bagian putihnya itu ada di tengah, dan warna biru ada di sebelah kanan dan kirinya. Oke, untuk bobotnya sendiri ini lumayan berat sih ya. Terus build quality-nya juga lumayan terasa kokoh nih. Terus untuk button-nya ini menggunakan material bahan plastik ABS. Terus untuk top cover-nya ini. Top cover itu yang ada di dalam sini ya, di bawah tools-nya ini. Dia menggunakan bahan metal. Dan untuk cover belakang serta sampingnya ini menggunakan bahan dari plastik. Kita lihat ke bagian belakangnya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada slot untuk menaruh baterainya. Jadi baterainya menggunakan 2 baterai AAA. Terus di sini juga ada tempat untuk dongle bluetooth-nya ya. Jadi ditaruh di belakang sini. Terus di bagian bawahnya ini terdapat switch on off. Jadi keyboard ini bisa dihidupkan, dimatikan melalui bagian bawah sini ya. Kita lihat di sisi persisinya di sini terdapat bahan karet. Jadi ketika kalian taruh di meja, dia nggak licin, nggak mudah bergeser. Keyboard ini memiliki berat sebesar 590 gram. Dengan dimensi yang cukup compact yaitu 310 x 100 x 44 mm. Keyboard ini juga sudah menggunakan keycap double injection. Sehingga tulisan pada keyboard tidak mudah pudar guys. Nah untuk jumlah tombolnya sendiri, pada keyboard ini sebanyak 68 keys dengan dual-tune keycaps combination. Nah sayangnya keyboard ini belum memiliki backlight ya. Jadi dia polosan aja gini nih guys. Untuk koneksinya sendiri, keyboard ini sudah dilengkapi dengan wireless dan juga bluetooth. Keyboard ini juga memiliki 3 selection mode dan juga ada beberapa function. Berikut ini fungsi yang terdapat pada keyboard Meka Air S. Ini suara keyboard yang renyahnya ya. Untuk harganya sendiri, kemarin gue beli di harga 315 ribuan aja guys. Jadi cukup terjangkau ya keyboard ini. Oke sekian video review keyboard mekanikal Meka Air S kali ini. Jangan lupa like videonya dan juga jangan lupa subscribe channel kita jika konten-konten yang kita buat bermanfaat buat kalian semua. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax